Ini Nubi udah excited banget juga nih, udah energinya, dia tadi dalam mobil Uh, guys, itu Jinora udah fokus banget Dia udah liat tuh, hunting mode Hunting mode, ya Dia pagi kalo geraka Guys, jadi kan kalian pernah liat dong video yang sempet viral juga ya Banyak yang nonton, sempet trending juga di saat Snowy pertama kali ketemu sama Sama Ashan, gitu kan Nah, terus banyak banget yang request dulu Nubi, 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 gimana reaksinya gitu Sekarang kita bawa Nubi, pengen coba Nubi kalo jalan di luar gimana Kan ini kan dua anjing yang karakternya sangat berbeda ya Dua anjing sangat berbeda, satu yang lebih anjing family dog, rumahan Satu lebih protection dog, gitu kan Walaupun sifat dia lain sama Separta, tapi kan ada turunannya lah, gitu Nah, sebelumnya kalo si Ashan ngeliat Chester gimana? Ashan lebih bodo amat, lebih ke Jinora sih, kalo misalkan ngeliat yang heboh ya, Jinora sih Jinora kalo ngeliat anjing heboh Dia kalo ngeliat apapun yang bergerak, dikejar Jinora tuh Serius? Beneran Kalo si Ashan lebih, ya udahlah ngikuti bentar, udah gitu boboan lagi Kalo si Ashan nggak, nggak akan pernah lepas Iya, kan Harimau tuh solitary ya? Berarti baik female atau male, mereka hidup atas pencarian mereka sendiri? Iya, mereka ketemu pas kawin doang, kak, abis itu kan pisah lagi Pisah lagi, gila ya Bener-bener Iya, bapaknya nggak ngurus, bapaknya kawin sama kucing lain lagi, sama Harimau lain Paling ibunya ngebesarin, sampe mereka udah dewasa gitu ya Bener, sampe umur setengah dua tahun, mereka pisah katanya Tapi kebayang nggak sih, maksudnya hidup di hutan sendiri Makanya mereka namanya King of the Jungle kan? Bener-bener Karena mereka just alone, Shane Survive Sebenernya kalo jungle lebih ke Tiger sih Tiger Lion kan Savannah Savannah, iya Gila sih King of the Jungle, udah mereka just alone Penasaran sih pengen ngeliat reaksi gimana Dan kita paling set kayak dulu ya, yang pas si Nubi disitu berdiri Terus terserah Alshad mau Ashan, mau Jinora dikeluarin Sekarang tapi mah ambil aja Kayaknya sih tetep Ashan sih Ashan boleh, ayo Ashan kan the biggest Apalagi sekarang happy banget ngeliat dia udah mulai Mukanya itu kalo di anjing itu udah belah gitu, udah mulai dewasa gitu Walaupun lebih mengerikan tapi keren banget Pride dan powernya ada Nah pengen liat kayak gimana reaksinya Ashan dan Nubi seperti apa gitu Penasaran banget, stay tune guys Oke, kita mulai jalan ya Slowly 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 Ini Nubi udah excited banget juga nih Udah energinya, dia tadi dalam mobil Uh guys Itu matanya Jinora Slowly Nubi Nubi Udah liat, hunting mode Hunting mode ya Gila ya Kita liat nih reaksi Nubi Seperti apa Boleh ya Ashan dilepas ya Boleh Ayo Pak Halo Ashan buka Ashan 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 SH đâu! SHP! SHP!!! Here Noobie Noobie Noob! Noobie Noobie Noobie! Sit! no STake! Guys gila sih ternyata, reaksinya noobie gue gak nyağka juga sih, gue pikir dia bakal kalem tenang gitu loh tapi ternyata dia langsung liat hewan yang lebih besar ya gak gentar walaupun kalau ketemu ya ayo shh no 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 shh no no gue akan lebih tenangin ya disini dui dui ayo ayo diam 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 shhh no noobie diam shhh diam 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 shhh iya sayang it's okay it's okay gue lagi berusaha tenangin noobie untuk ngasih tau lu jangan sotoh ibaratnya tenang aja gak usah terlalu defensif eh shan sih udah pasti ya udah hunting mode dan dia udah tau ibaratnya di antara dia dan noobie ayo 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 Oh, aneh Jinora, ngeri banget. Asshan tau, diantara dia dan Nubi ada pagar besi, gitu. Makanya dia lebih tenang. Kalau enggak, uh. Karena gue pernah ngeliat dia, pas kita lagi jalan semestu, dia hampir lompat ke pante 2. Nongol. Iya, gitu. Power, itu dia lompat ke situ, Asshan. Boom, terbang ke situ. Jadi, gila sih, ini luar biasa banget. Di saat yang sama, hebat juga Nubi. Itu maksudnya, dia bener-bener, gue jujur. Kalau Sparta, mungkin aku yakin akan seperti itu. Tapi aku pikir Nubi itu bakal yang kayak, Hah, tak lakut, kaget, gitu. Tapi di saat mereka saling eye contact, Dia itu enggak gentar. Tapi kamu enggak tahu itu kekuatannya berkali lipat. Dan dia enggak cuma punya gigitan, Tapi tangan dia semua bisa main, gitu. Kukunya dia semua bisa main. Ssh, ssh, sit. Ay, no. No, ssh. Sit. Stay. Tenang. Tenang. Ssh. Stay. Tenang. Ssh. Nubi, no. Nubi. Oh. Hey. Uh. Gue enggak tahu kalian bisa nangkep atau enggak ya. Tapi, itu kalau yang ngawam gitu, itu auman apa sih, bro? Gino, Ra. Itu auman Tinten tuh kill lah. Apalagi, Kak. Itu auman sebuah ngasih ancaman. Iya, iya. Ngasih ancaman. Dari jauh bunyinya tuh kayak, Ih, bikin merinding tau. Bikin merinding tau. Bikin merinding tau, menggegak. Mental hancur. Mental hancur. Bro, berarti yang namanya ketemu kayak gini di hutan. Iya. Face to face. Itu gimana doa sama gimana kakmisi. Itu jiperin. Hei, hei, Nubi. Nubi. Kalau Eshan lebih silent, kalau di Nurhan lebih berisik. Iya, 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 iya. Eshan-eshan lebih pede. Lebih pede. Iya, aku ngeliatin body language. Tapi Eshan sekarang gede. Iya kan? Enggak-enggak fix, bener. Iya kan? Dia gede, bikin shock size-nya. Bikin shock, sumpah. Bro, kalau seandainya, bro, ya. Kita lagi di hutan, nih, ya. Amit-amit, nih. Tiba-tiba 50 meter depan udah harimau. Apa yang harus kita lakukan, sih, bro? Pertama, kalau harimaunya diem, kita juga harus stand still. Terus, pelan-pelan kita ngelepasin tas atau enggak beban di badan kita untuk siap-siap lari. Gak, gue pikir lepasin beban semua, manjat pohon. Lari tetep, ya, bro? Mundur pelan-pelan dulu. Mundur pelan-pelan. Tapi kalau misalkan ada yang ngejar atau apa, ya siapin kita misalkan ada tas atau ada senjata buat defense. Bisa mukul. Buat nakutin dia, ya? Iya, untuk defense. Sampai, daripada kita nggak ngelawan sama sekali, mending kita ada pelawanan balik, gitu. Iya, siapa tahu dengan pelawanan kita bisa membuat dia berubah pikiran atau takut, gitu, ya. Nah, itu dia. Karena kita nggak ada yang tahu, ya. Kalau udah kayak gitu, mau gimana takdir, ya? Gak bisa. Gue sih nggak kebayangnya di hutan, ya. Dari sini, gitu, ke arah si Rupi, tuh, 25 meter, ketemu harimau. Mau mundur. Lari. Gue tahu, gue pasti kekejar, gitu, kan. Apelih kalau kebelakang masih hutan, gitu, kan. Mau manjat pohon juga. Mereka juga bisa jago manjat. Lumayan sampai tingkat tertentu, gitu. Eh, eh. Sayang. Sebenarnya mundur pelan-pelan sih, Kak. Iya. Mudur pelan-pelan. Jangan ngebelakangin, ya? Jangan ngebelakangin. Kalau ngebelakangin, lari udah pasti dikejar. Iya, iya, iya. Kita udah menjadikan diri kita pray, gitu. Iya, bener. Atau mungkin ada juga yang bilang, kita bisa teriak sekenceng-kencengnya, bikin suara, bikin apa. Bikin suara juga, bikin dia disih. Untuk membuat rasa takut. Tapi masalahnya, hal-hal seperti ini terjadi karena dua hal. Satu, kita memang ke teritorinya dia. Atau dikarenakan teritori dia udah mulai rusak. Eh, environment dia udah mulai rusak. Eh, Nubi. Environment udah mulai rusak. Akhirnya mereka harus mencari makanan. Bener. Sampai ke tempat penduduk. Iya, mau bukiman. Iya, dan kemarin sumpah gue sedih banget ya. Ngeliat gak cuma satu, tapi dua sekaligus. Dua ekor harimau sumata terjerat. Jeratan babi. Iya, bener. Maksud gue gini loh. Sedih banget. Gila, ini hewan-hewan yang susah reproduksi itu. Alibatnya setahun sekali lah ya. Terlalu lebih segitu, iya. Itu pun kalau jadi. Aduh, kasihan banget, guys. Semangat, semangat. Semoga asian hidora. Iya, mudah-mudahan. Dengan adanya asian hidora bisa menambah populasi harimau. Iya, ambil-ambil. Dan bro, pertanyaan. Iya. Sekarang ini kan kayak di Indonesia gitu kan yang udah termasuk endangered adalah harimau sumatera ya. Iya. Ada gak sih program penangkaran buat orang-orang seperti kayak misal Asyad punya harimau seperti ini untuk... Hei, hei, hei. Nubi, Nubi. 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 Tuh kayak apa? Kayak lagi nonton Jurassic Park. Iya. Ada suara-suara. ya tinggal elektron fans kayak ada suara-suara T-rex gitu loh mukanya mukanya Bro ada nggak sih bro kalau untuk penangkaran negara baru ngasih izin ke lembaga konservasi Oke kalau untuk pribadi belum ada belum ada ya dikasih jadi paling ke lembaga konservasi atau pusat rehabilitasi di Sumatera ada beberapa sih sana juga itu juga hanya untuk rescue omisak ada harimau Sumatera yang perlu direscue rescue sana rehabilitasi dilepasin lagi Oke kalau untuk penangkaran harimau Sumatera baru ada di teman safari sih ya mudah-mudahan gini guys ada orang-orang yang kontra mengenai hal ini berpikir mereka harusnya di alam cuman nggak tahu gimana dengan kondisi alam sekarang udah sangat lain seperti dulu khawatir kalau nggak ada program-program seperti ini malah punah gitu dan nanti satu-satunya yang bisa menyelamatkan atau mungkin menambah populasi ini adalah dengan penangkaran jadi mudah-mudahanlah ada gitu ya harus ada backup plan sih bener-bener gitu karena gua nggak kebayang misalnya nih 100 tahun ke depan generasi-generasi di bawah kita hanya menikmati mereka lewat social media Iya atau nggak di museum doang di museum doang itu aduh sedih banget sedih banget luar hewan yang luar biasa banget kita sebenarnya ngalamin Kak kita nggak pernah lihat harimau Bali dan Jawa iya sudah punah kita cuma lihat di foto bener-bener ada harimau Jawa Jawa sama Bali udah punah ya Wow guys Shah pukul stapp Christina Nggak! Nggak kali! Nggak kali! Sit! 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 Stay! 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 Hei! Epo banget sudah gini! Uh! Gini nora sih suaranya karabat Guys! Sekian guys! Eiy! Hei! You guys! Oh! Boleh! Guys! Jadi guys! Sekian! Hei! sekalian yang mau ngeliat apa Nubi ketemu sama Eshan ngeri banget ya walaupun dan Jinora bunyinya juga parah banget walaupun Nubi terlihat berani tapi gua ngatau sih gua ngeliatnya serem aja gitu karena kita tahu kekuatan seekor harimau seperti apa luar biasa banget thank you banget asli 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 ya gila ngerasain ya ngerasain ya beda banget disini keren banget suaranya keluar ini Eshan lihat mukanya udah kayak gini gila-gila apa tapi thank you banget juga nggak ada takutnya nih Nubi keren banget keren thank you banget Alshad buat kesempatannya mempertemukan Nubi dengan harimau dan minta doanya semua tentunya agar Eshan dan Jinora cepat punya keturunan dan survive amin guys seru banget thank you banget guys jangan lupa untuk check out juga buat temen-temen yang mau lebih tahu mengenai Eshan dan Jinora bisa langsung lihat channelnya Alshad Ahmad dan juga follow Instagramnya oke guys thank you so much don't forget to like share comment and please subscribe bye everybody